Reaction comment kalian ya yang lagi ada nyari solusi atau curhat dan sebagainya ya jadi ini bisa lebih ke roasting ya reaction roasting by Andrea Varens oke jadi gue sudah tahu ini eh sudah tahu sudah nemu satu orang ya yang bernama Adit ya ya pokoknya begitulah Adit pokoknya oke jadi ini dia ada motornya Vario 125 KZR ya nah kalau kalian yang nggak tahu Vario 125 KZR itu ya yang apa namanya Vario 125 yang bohlam ya yang lama yang versi pertama kali ya Vario 125 itu keluaran 2012 1314 lah ya sebelum yang lednya oke jadi keluhannya adalah sudah agressivity kemudian masih ada gerung gimana solusinya jadi speknya itu seperti ini oke depan derajat 13,8 ya pulih oke roller 13 gram oke kemudian pair sentry-nya 1000 RPM kemudian pair CVT-nya 2000 RPM kampas gandanya oke mangkoknya sudah oke biar gerungnya hilang apa aja perlu diubah nah ini ya dari komennya sendiri aku baca seperti itu jadi ini bukannya aku yang bikin juga bukan mungkin dia yang bikin sendiri atau bengkelnya ya jadi jelas ini bukan konsumenku oke jadi ini orang cuman nanya ke aku oke jadi kita bakal roasting langsung aja ya eh ini sih speknya goblok aku bisa bilang sih ya takui dulu ya speknya goblok oke yang pertama pulih di depan derajat 13,8 itu adalah pastinya custom dan aku tidak pernah namanya rekomendasi yang custom jadi sudah pasti mendingan dibuang aja itu ya sorry ya kalau aku udah ngomong-ngomong kasar sedikit ya mohon maaf ya itu pulih derajat custom 13,8 buang aja ya pilihannya kalau aku ya ini sekali lagi ya ini jawaban aku ya jadi orang ini nanya ke aku udah otomatis jawabannya aku ya itu pilihannya cuman dua antara pakai yang standar atau pakai punyanya TDR ya seperti itu jadi diganti aja ya buang itu yang custom custom itu kemudian roller 13 gram buang aja ya buang itu ya buang ya itu pakai yang antara 16 atau 17 aja tergantung suka ya kamu yang mana ya rollernya merknya apa ya sudah pasti kalau aku TDR oke kemudian pair centringnya 1000 RPM udah bener ya nggak perlu diganti ya pakai TDR aja kalau dari aku kemudian pair CVT nya 2000 RPM ngapain co ngapain ngapain ya 2000 RPM mesin standar 2000 RPM meledak udah untung pair CVT mu eh pair CVT lagi VBL mu tuh gak putus ya udah untung ya jadi jangan lah ya pakai aja 1000 RPM ya PM sudah cukup nggak usah di nggak usah di gede-gedein lagi 1000 RPM sudah cukup pakai TDR aja kemudian kampas ganda sama mangkoknya ya kalau menurut aku sih ya ini sosok aja sih tapi stoku pakai merk ini tuh berat ya jadi kalau aku pribadi ya pakai aja yang standarnya atau pakai yang sport klatsnya dari TDR ya seperti itu kalau sudah seperti ini ya kalau aku yang ngeracik sendiri ya ini harusnya sudah oke itu kalau gerungnya dari alatnya atau part-partnya gerung itu sebenarnya juga bisa berpengaruh dari reading style ya jadi reading style mu ya kalau speknya dari aku nggak mungkin nggak mungkin ini apa namanya nggak mungkin emm gerung ya harusnya ya jadi reading style-nya harus diubah gimana caranya ya waktu di awal itu jangan sekali kamu buka langsung full ya bukanya itu adalah seperempat dulu ya sudah jalan 20 apa 30 baru gas bisa setengah ya itu naikin aja sampai 60 70 setelah itu kamu bisa buka full kalau memang kamu pengen ngebut ya kalau misal seakan-akan motor mutu harusnya besi bisa tembus ya mungkin dalam speknya beberapa tuh mungkin masih bisa tembusnya kecepatan sekian tapi emm kayaknya apa sudah habis itu caranya adalah tutup gas kemudian buka gas lagi ya kasih motormu nafas ya enggak mungkin motormu tuh dipol polan gas itu tuh ya ini apa namanya bisa ngebut terus gitu jadi buka tetap ya ibar kan kayak kamu tuh pakai motor yang transisi manual ya ya kan klik satu giginya tutup gas buka gas tutup gas buka gasnya setelah pergantian gigi nah kurang lebih seperti itu ya nah kalau kalau yang speknya dari aku dan cara berkendara seperti itu ya dengan cara cara aku yang pernah aku share dulu sebelumnya harusnya ini nggak bakal gerung ya harusnya karena secara kuribadi aku sudah tes ya dengan cara berkendara seperti itu dengan speknya yang dari aku ya aman ya harusnya ya ini jawaban aku sendiri tapi kalau misalkan kalian mau eksperimen sendiri dengan gaya kalian ya terserah bu aku mah bodo amat ya jadi kurang lebih seperti itu ya untuk kita reaction komen dari yang namanya adit ini ya jadi untuk kedepannya ya kalau kalian mau yang komen-komen mau nanya-nanya silahkan ya tapi kan harus siap mental aku roasting ya karena setiap komen yang kayak begini yang nanya aku aku bakalan roasting jadi siap-siap aja jadi kurang lebih seperti itu untuk video kali ini terima kasih ya sampai jumpa di video berikutnya bye-bye